Respon Ganjar Pranolo soal Mahfud MD jadi calon kuat bakal calon cawapresnya, elit PDIP sebut akan ada kejutan. Siapa yang bakal jadi cawapres Ganjar Pranolo, elit PDIP, ketua DPP PDIP bidang ideologi dan kaderisasi, Jarod Saiful Hidayat mengungkap akan ada kejutan. PDIP juga menunggu koalisi lain mengumumkan nama cawapresnya. Hingga saat ini koalisi lain yang belum umumkan cawapresnya hanya koalisi Indonesia Maju yang mengusung capres Prabowo Subianto. Sedangkan koalisi perubahan untuk persatuan sudah mengusung bakal capres dan cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Bakal capres dari PDIP Ganjar Pranolo menilai, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam. Mahfud MD bisa saja menjadi kandidat cawapresnya. Nama Mahfud sendiri diketahui menguat menjadi sosok cawapres Ganjar dalam beberapa waktu terakhir. Awalnya, Ganjar dimintai tanggapan soal kemungkinan warganah Datul Ulama, NU, menjadi bakal cawapresnya. Hal itu untuk menanggapi pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangap Puan Maharani sebelumnya, usai menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Ponpes, Alhamid, Jakarta, Senin, tanggal 18 September tahun 2023, lalu. Saat itu, Puan mengatakan, salah satu warganu yang masuk bursa cawapres adalah Mahfud MD. Semua bisa, semua warga negara Indonesia, ucap Ganjar saat ditemui di kawasan Car Free Day, CFD, Jakarta, Minggu, tanggal 24 September tahun 2023. Namun, ketika ditanya apakah Mahfud bisa menjadi salah satu kandidatnya, Ganjar menjawab bisa saja. Saya kira bisa, ujarnya. Ganjar menjelaskan, sebentar lagi cawapresnya akan ditentukan. Akan tetapi, dirinya enggan menyebut siapa-siapa saja kandidat terkuat yang akan menjadi cawapres. Sebelumnya, Puan menuturkan, selain Mahfud, bursa cawapres Ganjar juga mengerucut ke Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, serta mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Namun, ia menekankan bahwa bursa cawapres Ganjar masih dapat berubah sesuai dengan perkembangan situasi politik terkini. Ya dengan perubahan dinamika seperti ini tentu akan ada perubahan-perubahan lagi. Nantinya kami akan segera melakukan rapat koordinasi dengaan para ketua umum juga dengan BUMEGA, terkait dengan perubahan dinamika politik yang terjadi sekarang, kata Puan. Di samping itu, Puan mengungkapkan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, dan mantan Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil terpental dari bursa cawapres Ganjar. Puan menyatakan, nama AHY terpental karena sikap Partai Demokrat yang memutuskan untuk bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, Kim, mendukung Prabowo Subianto. Tadinya kan memang muncul namanya Mas AHY namun karena Demokrat sudah memutuskan untuk pindah atau menentukan dengan Mas Prabowo ya tentu saja sepertinya tak mungkin, kata Puan. Terima kasih telah menonton!